Ubisa untuk memudahkan pelayanan kepada pasien, RSUD Kerapon Pekalongan meluncurkan anjungan antrian pendaftaran langsung input sendiri saja, atau yang disingkat dengan pelangi senja. Untuk memudahkan pelayanan kepada pasien, RSUD Kerapon Pekalongan meluncurkan anjungan antrian pendaftaran langsung input sendiri saja, atau yang disingkat dengan pelangi senja. Peluncuran layanan antrian yang lebih cepat dan praktis ini Diresmikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro Didampingi oleh Heni Rosita selaku Direktur RSUD Keraton Adapun RSUD Keraton merupakan rumah sakit rujukan Yang menerima banyak pasien dari rumah sakit yang ada di sekitarnya Sehingga diharapkan dengan adanya anjungan antrian pelangi senja Dapat mempermudah, mempercepat, serta terus berupaya Yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sekarang tidak lagi, sekarang sudah langsung Hanya dengan menggunakan aplikasi ini Semuanya dengan proses cepat bisa memberikan layanan untuk kemuliaan pada diri Jadi dengan melonsing pergiatan hari ini harapan saya Masyarakat sudah tidak canggung lagi untuk datang ke rumah sakit rujukan Sekarang sudah tidak canggung lagi untuk datang ke rumah sakit rujukan Banyak pelangi senja dan aneh ini akan meningkatkan kualitas pelayanan di residu Terus pasien kalongan Pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat Pasien tidak perlu angkri berjam-jam hanya untuk melakukan pendaftaran saja Aplikasi ini sudah terhubung dengan aplikasi milik BPJS Yaitu mobile CKN Sehingga pada saat pasien mendaftar di mobile CKN Kemudian datang ke sini hanya dengan scan barcode Lalu keluar lah STP Dan pasien langsung menunggu di poli yang dituju Dengan adanya pelangi senja ini diharapkan masyarakat tidak perlu canggung lagi Untuk datang ke RSUD Keraton Karena tidak memerlukan proses antrian yang panjang Aplikasi juga sudah terhubung dengan aplikasi milik BPJS Yaitu mobile CKN Sehingga pada saat pasien mendaftar langsung scan barcode Saya Frobani, Latik TV melaporkan